Tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini nama grup band metal Voice of Baceprot atau VUB memang sedang meroket di industri musik metal. Nama Marcia VUB, City VUB, dan Widi VUB semakin diperhitungkan di panggung musik metal. Mereka tidak hanya meroket di dalam negeri, tapi juga luar negeri. Voice of Baceprot atau VUB juga sudah berhasil membuktikan kualitasnya meskipun pada awalnya sempat dihujat, dihina, diremehkan, dan diteror orang-orang yang tidak suka dengan mereka. Marcia VUB, City VUB, dan Widi VUB berhasil tampil dalam berbagai festival musik yang sangat bergensi di Indonesia dan di negara lain. Salah satunya adalah Weken Open Air 2022 di Jerman. Siapa yang menyangka tiga mojang asal desa di Garut berhasil mengguncang panggung sekelas Weken Open Air? Padahal, Weken Open Air bukanlah festival musik sembarangan. Bagi musisi musik metal, Weken Open Air adalah salah satu festival musik yang paling besar dan paling bergensi di dunia. Tidak menghirankan banyak musisi metal yang ingin tampil dalam acara itu. Nah, Voice of Baceprot atau VUB sudah bisa menaklukkan Weken Open Air. Mereka pun sukses mengukir sejarah sebagai grup band metal perempuan berija pertama yang tampil dalam festival musik itu. Sepak terjang Marsya VUB, City VUB, dan Widi VUB pun terus berlanjut. Mereka saat ini sedang menjalani tur di beberapa kota di Amerika Serikat sepanjang bulan Agustus 2023. Voice of Baceprot menggunakan tur itu untuk mempromosikan album pertamanya yang diberi judul Retas. Album Voice of Baceprot atau VUB itu sudah diluncurkan pada bulan Juli 2023 lalu. Nah, tur di Amerika Serikat juga menjadi ajang bagi Voice of Baceprot atau VUB untuk memancing gitaris Rage Against the Machine atau RATM Tomorello. Dalam wawancara dengan NME Magazine pada tanggal 7 Agustus 2023 lalu, Marsya VUB, City VUB, dan Widi VUB berharap penampilannya bisa disaksikan Tomorello. Bahkan, saat itu, tiga mojang asal Garut tersebut juga berharap suatu hari nanti bisa mewujudkan impianya berkolaborasi dengan gitaris RATM itu. Tomorello sendiri pernah menyatakan keinginannya berduet dengan Voice of Baceprot atau VUB ketika mereka berbincang via Zoom pada tahun 2021 silam. Saat itu, Tomorello memuji Marsya VUB, City VUB, dan Widi VUB yang mempunyai tekad baja memainkan musik metal meskipun mengenakan hijab dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian, hingga saat ini kolaborasi antara Tomorello dengan Voice of Baceprot atau VUB belum juga menjadi kenyataan. Mereka pun sudah jarang berkomunikasi. Dalam wawancara dengan NME Magazine, Marsya VUB mengatakan dirinya dan teman-temannya terakhir kali berkomunikasi dengan Tomorello adalah pada tahun lalu. Terlepas dari belum adanya kolaborasi itu, sangat layak dinantikan duet Tomorello dengan Marsya VUB, City VUB, dan Widi VUB suatu hari nanti. Jika kolaborasi itu terwujud, Voice of Baceprot atau VUB tentu akan mendapatkan keuntungan besar. Marsya VUB, City VUB, dan Widi VUB bisa belajar langsung dari Tomorello yang merupakan salah satu gitaris terbaik di dunia. Bahkan, bukan tidak mungkin Voice of Baceprot atau VUB juga akan mengikuti jejak RATM sebagai band kelas dunia. Nah, kalau menurut Balaceprot dan penggemar musik semua, bagaimana harapan kalian tentang kolaborasi antara RATM dengan Voice of Baceprot atau VUB? Apakah kalian masih yakin Tomorello akan berkolaborasi dengan Marsya VUB, City VUB, dan Widi VUB suatu hari nanti? Silahkan tulis apapun pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe kanal Youtube Waktunya Musik agar channel ini terus berkembang. Terima kasih telah menonton!